KRISIS DIMULAI Pohon Tomat Dalam Bahaya Hai Sally, hai George Ya, hai Kenapa wajahmu murung Sally, apa ada yang salah? Sudah lama tidak ada hujan Dan tanaman tomatnya sekarang layu Oh, tanaman tomatnya layu Para petani menaruh perhatian besar pada tanaman itu Oh, tidak Ini buruk, festival tomat sudah semakin dekat Para kereta sangat menantikannya Oh, tidak Oh, tidak ada siapa-siapa Hmm Doug, kenapa diam saja? Di mana semua orang? Lihat ke sana Tidak ada air yang keluar dari tangki air Oh, tidak Belum hujan juga di sini Tidak, Alf Hujan sudah lama tidak turun Dan semua kereta kembali Karena mereka tidak bisa naik seluncuran Apa? Apa yang terjadi? Oh, pohon tomat yang malang Ayo mulai Kita harus mengambil air Hmm Ini memang sangat serius Tanaman tomat itu sebentar lagi akan mati Apa itu benar, Gary? Aku pikir mereka hanya terlihat agak kering Tanaman tidak dapat bertahan hidup tanpa air dan sinar matahari Sekarang karena kita tidak memiliki keduanya Ini adalah situasi yang sangat kritis Lihatlah, awannya gelap sekali Tapi kenapa belum hujan? Itulah yang aku juga ingin tahu Aku pikir itu bukan awan hujan normal Kita punya masalah, Gary Waterline juga tidak turun hujan Apa? Waterline juga? Ya, Waterline berhenti bekerja Dan kanal hampir saja mengeri Kebun Michelle juga mengeri Bunga-bunga layu di kebunnya Ini jelas bencana besar Kita harus menemukan solusi untuk itu sekarang Di mana kita bisa mendapatkan air kalau Waterline kering? Kita kan tidak mungkin mempumpa air dari laut Sebenarnya kenapa cuaca jadi seperti ini? Aku harus mengetahui penyebabnya Dolo, bacakan untukku laporan cuaca terperinci Suhu Sunnyland sekarang 80 derajat Dan kelembabannya 55% Kita memiliki angin barat yang bertiup 2 mil per jam Tidak ada perbedaan dari hari-hari lain kecuali kurangnya hujan Suhu, kelembaban Oh ya, kelembaban Bukan hanya sungai dan lautan yang memiliki air Mari kita lihat Tidak, bukan itu Oh ya, saat itu memang hujan tidak turun Tapi tidak seburuk kali ini Oh tidak, apakah ini? Air sungai dan lautan menguap lalu menjadi uap Uap berubah menjadi awan yang membuat hujan Benar, ada banyak air di udara yang kita hirup Energi bumbu dimulai Kalau awan tidak menghasilkan hujan, Jimmy coba cara lain Apakah ada yang salah, Gary? Apa kau mencariku? Ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan Ini sangat mendesak Apa itu, Gary? Kau harus membawanya ke sini Ini tidak cukup Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk menyirami ladang besar ini Oh tidak Apakah tanaman akan bertahan? Lihat, kita semua kehabisan air Ini tangki terakhir, Alf Waterland mengering begitu juga kanal-kanalnya Hanya ada sedikit air di tangki Maxi Tangki terakhir Kami jelas membutuhkan lebih banyak air Semua orang terlalu lelah Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, jangan takut Jimmy, si Genius ada di sini Yeay, Jimmy, Jimmy ada di sini Atok Apa itu? Luar biasa Wow, hujan di ladang tomat Ulala, tanaman tomat bermekaran lagi Wow, Jeannie Bagaimana kau bisa menemukan ide Genius ini? Aku tidak percaya dengan mataku Ya, itu penemuan baruku Semprotan awan Wow, mereka seperti awan bundar Terima kasih, Jimmy Aku sangat senang Paraleler apalagi Kami sangat bangga pada kamu, Jeannie Itu benar-benar penemuan yang luar biasa Tapi, tanaman itu Sepertinya tidak sehat, Gary Dan tomatnya juga tidak matang Itu karena kita tidak mendapatkan cukup sinar matahari Mereka tidak akan mengering Tetapi tanaman perlu sinar matahari untuk bertahan hidup Jadi, kita harus bagaimana, Gary? Kita tidak bisa membuat matahari baru Hei, Jeannie, Gary Oke, Kay kembali Oh, Stella Terima kasih banyak sudah datang Lama tidak bertemu, Gary Ijinkan aku memperkenalkannya Namanya Stella Dan dia datang dari jauh Jauh dari Starland Stella, ini adalah... Aku sudah tahu, Gary Oh Railworld juga terkenal di Starland Starland itu di mana? Starland berada di ujung utara Railworld, Maxi Jauh sekali dari sini Stella adalah orang yang menciptakan Sunnyland di sini Benar, Kak? Iya Dia merencanakan dan membangun semua yang kita lihat di sini di Sunnyland Itu sebabnya aku meminta Kay untuk membawanya ke sini untuk kita Aku sangat menyesal karena harus memintamu datang dengan mendadak Tapi seperti yang kau lihat Semuanya sangat mendesak di sini Hmm Itu adalah awan yang tidak biasa Mereka tidak akan pergi begitu saja Adakah yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mendapatkan bola energi tanpa sinar matahari Dan semua tanaman akan mati Benar, Alf Sebenarnya kami memiliki kejadian yang sangat mirip dengan ini dulu Jadi kami menciptakan solusi Mereka itu adalah awan yang menciptakan Wow, bunga matahari tumbuh begitu tinggi. Wow, lihat itu. Luar biasa, energi bunga matahari menyindari tanaman. Oh, ini brilian. Luar biasa, Stella. Aku tidak tahu bunga matahari memiliki energi sebanyak ini. Aku berharap aku tidak pernah menggunakan perangkat itu, Gary. Jadi, apa itu akhirnya terjadi, Stella? Kita harus memperbaiki solusinya, Gary. Kita harus melindungi real world kita. Wow, luar biasa. Master X membutuhkan bola energi airnya. Ayo, cepat. Oke. Semua bola energi habis. Apa? Apa yang terjadi? Aku tidak melihat trailer, Duke. Kemana mereka pergi? Hmm, artinya, hanya ada satu tempat di mana kita bisa mendapatkan bola energi air. Sunny Land selamat dari krisis ini. Tetapi ini belum berakhir. Ada masalah yang lebih besar datang. Ada sesuatu yang lain selain kekeringan? Sekarang, dengarkan baik-baik. Ada jenis energi lain di dunia selain empat yang kau sadari. Itu adalah energi bayangan. Energi bayangan? Jika energi air, api, angin, dan cahaya adalah energi kehidupan yang baik untuk semua orang, maka energi bayangan adalah energi kematian yang menghancurkan segalanya. Kenapa aku belum pernah mendengar ini, Gary? Tidak akan muncul ketika energi kehidupan kuat. Sudah bersembunyi untuk waktu yang sangat lama, tetapi akhirnya mulai muncul. Sebenarnya, dulu energi bayangan pernah sekali muncul. Benarkah? Lalu apa yang terjadi kemudian? Nenek moyang kita berperang melawan energi bayangan dengan sekuat tenaga. Mereka nyaris berhasil menghentikannya. Namun mereka tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Energi bayangan yang melemah tersebar jauh ke dalam bumi dan menyembunyikan diri. Tapi kenapa dia kembali? Kumpulan energi bayangan yang sangat kuatlah dibuat di suatu tempat di luar sana. Sebuah kekuatan yang kuat sedang menarik keluar energi bayangan yang pernah disembunyikan. Ketika semua energi bayangan digabungkan, dia berputar di luar kendali. Di mana kita dapat menemukan energi yang kuat itu? Hampir tidak mungkin. Untuk menemukannya di bawah langit Railworld yang luas ini. Tapi kita harus menemukannya. Mungkin akan ada bahaya di mana saja. Gay, Alf, Victor, Maxi, menyebarlah dan awasi stasiun kalian. Baik, Gary. Ayo. Ayo. Bagaimana, Nenemo, yang kita menghentikan energi bayangan? Apa tidak bisa kita melakukan hal yang sama? Sayangnya, tidak ada catatan terperinci yang tersisa. Gary dan aku sudah mencarinya untuk waktu yang sangat lama. Apa yang kami temukan pada akhirnya adalah... Itu disebut energi absolut, Ginny. Energi absolut? Apa itu? Ini adalah penelitian yang telah lama kau kerjakan. Penelitianku? Ini tentang menggabungkan semua energi. Nenemo yang kita menggabungkan empat jenis energi menjadi satu. Dan menciptakan energi absolut. Tetapi aku tidak bisa mengetahui bagaimana mereka melakukannya. Tapi aku belum bisa membuatnya bekerja. Teruskan, Ginny. Kau satu-satunya harapan kami. Kombinasi energi gagal. Hentikan operasi energi boom-boom. Gagal lagi. Menggabungkan dua bola energi berhasil. Tapi menggabungkan empat bola energi tidak berhasil. Setiap bola energi memiliki kecenderungan untuk menolak yang lain. Jika kita ingin menggabungkan keempatnya bersama, kita perlu kekuatan yang lebih kuat untuk melakukannya. Dan kita tahu ini adalah pekerjaan yang sulit, Stella. Itu berarti kita akan membutuhkan lebih banyak daya untuk menciptakan energi paling kuat. Iya, Gary. Dan kami tidak pernah menyelesaikan masalah ini. Keadaan darurat, keadaan darurat. Awan energi tak dikenal mendekati Windland. Apa? Sedang menuju Windland? Ada angin kencang yang bertiup ke arah awan. Kita harus mengadakan evakuasi sekarang. Oh, tidak. Kita harus mengevakuasi railer sekarang. Awan energi bayangan terbentuk di atas Windland. Jadi akhirnya dia di sini? Kita harus mengevakuasi railer sekarang. Oh, tidak. Kita harus bergegas. Semuanya, turun sekarang. Ayo semuanya, cepat. Oh, tidak. Oh, tidak. Awas. Jini, ada railer yang terbawa angin. Apa? Angin sudah sekuat itu. Aku akan mengejarnya. Tapi aku tidak yakin bisa menolongnya. Kita harus lakukan sesuatu. Semuanya, pergi ke Windland. Sekarang. Tidak mudah mengeluarkan mereka dari penyimpanan ini. Pasti ada beberapa bola energi di sana. Rencana nomor tiga. Menyebar dan cari. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Tolong! Astaga. Bertahanlah. Aku akan membantumu. Apa yang harus kita lakukan, Victor? Railer bisa jatuh kapan saja. Jini, Alf. Di mana, Alf? Alf sedang menuju Windland sekarang. Aku butuh sedikit waktu lagi untuk sampai ke sana. Oh, baiklah. Oh, aku tidak bisa menunggu lagi. Atoh! Oh! Oh, tidak. Oh, memang suput. Tuhan. Tolong, Victor! Tunggu! Yeay, Victor menyelamatkan trailer! Wow, apa ini? Mari kita periksa ini. Kau tidak apa-apa? Victor, ada apa? Kalian tidak apa-apa, kan? Aku tidak bisa menunggu, Jeannie. Aku hanya tidak bisa memikirkan cara lain. Ini seperti kau, Victor. Hanya kau yang melakukan hal seperti ini. Tunggu. Aku telah melihat tanda ini sebelumnya. Oh. Kau telah menemukannya, Gary. Siapa yang pernah berpikir itu akan disembunyikan di tempat seperti ini? Hmm. Wow, lihat itu, Mos. Terlihat aneh. Apa ini? Lihat, Dos. Ini adalah bola energi air. Wow, kita menemukannya satu. Ayo kita ambil. Ayo coba ini. Siapa di dunia ini yang telah membuat sesuatu seperti ini? Ini adalah perangkat rahasia Albert yang legendaris. Jadi ini adalah bagaimana kita menemukannya. Siapa Albert? Aku belum pernah mendengar namanya. Dahulu, Kala. Seorang astrofisikawan tinggal di Windland, Jeannie. Dia adalah orang pertama yang menemukan keberadaan energi bayangan. Dia mungkin meninggalkan perangkat ini untuk generasi berikutnya. Aku senang kau ada di sini. Tolong, tempatkan bola energi angin itu di sana. Ini luar biasa. Sudah kita temukan. Energi bayangan yang sangat kuat. Di mana ada kemauan, di situ ada bola pelangi. Itu energi bayangan yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang aku harapkan. Sulit membayangkan seperti apa krisisnya nanti. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi aku masih tidak percaya, Stella. Dolo, katakan ke mana energi bayangan menuju. Simulasi selesai. Tujuan akhir energi bayangan adalah... Wah, itu mountain land. Apa? Menghitung rata-rata kecepatannya saat ini akan tiba di energi volkano dalam waktu sekitar 52 jam. Mengapa energi volkano, Stella? Apakah ada alasannya? Kita dapat menemukan kekuatan energi bayangan dari catatan rahasia Albert. Setelah menjadi cukup kuat, dia akan masuk jauh ke dalam tanah. Ke tanah? Kenapa? Dia pergi ke titik terdalam, dan kemudian perlahan dari dalam, dia mengubah seluruh planet menjadi energi bayangan. Ya ampun, dia mencoba menyerap lebih banyak energi gunung api. Ya, Jeannie. Itu cara tercepat dan termudah. Oke, kita tahu tujuan energi bayangan. Jadi kita harus membuat rencana sekarang. Bersama, kita bisa menang, benar? Ya, Gary. Ayo. Apa itu? Ya ampun. Panas. Tidak, awas. Mundur semuanya. Aku harus memberitahu, Railwatch. Memulai energi bumbum. Ayo, bekerjalah. Sini, sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Hah? Ada apa, Vito? Ceritakan semua detailnya. Ada uap panas dari energi vulkano, Gary. Terlihat berbahaya. Apa yang harus kulakukan? Jangan biarkan ada kereta masuk ke sana, Vito. Alf akan segera ke sana. Keluarkan orang-orangmu dari sana, oke? Ah, iya, Gary. Uap panas. Ini belum pernah terjadi. Apa artinya ini, Gary? Aku tidak yakin. Kurasa aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mungkinkah karena energi bayangan, Stella? Hmm, ayo kita lihat. Kombinasi energi selesai. Siap digunakan. Hah? Apa? Vito, aku mendengarnya dalam perjalanan ke sini. Apa yang terjadi? Lihat ke sana, Alf. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Apa? Apa itu? Coba lihat. Itu uap. Jangan bilang itu akan meledak, Alf. Tidak mungkin. Jika demikian, Ginny pasti sudah tahu itu. Dia selalu memeriksa energi vulkano sepanjang waktu. Kalau begitu, apa semua uap itu? Panas sekali. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Ini sangat aneh. Apakah itu karena energi bayangan juga? Tidak, Alf. Ah? Ah? Ini berhasil. Akhirnya aku berhasil. Ini sangat indah. Kelahiran bola pelangi. Selamat, Ginny. Kau benar-benar melakukan pekerjaan hebat. Terima kasih, Ginny. Sekarang ada harapan di real world. Aku tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Aku pikir aku hanya beruntung. Ada lebih dari sekadar keberuntungan. Hah? Apa itu? Tony, kau kembali. Wow. Sudah berapa lama? Kau sama sekali tidak berubah, Tony. Ho, ho, ho. Itu pujian yang bagus. Kau sudah menjadi pemuda yang baik, Alf. Ho, ho, ho. Kapan kau kembali, Tony? Kau akan tinggal selamanya? Ha, ha, ha. Aku akan menceritakan semuanya nanti. Lakukan evakuasi sekarang, Vito. Baiklah, Tony. Cepatlah semuanya. Kita harus kembali sekarang. Alf, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Dengarkan baik-baik. Oke. Apa yang kau bicarakan, Dolo? Tolong beritahu aku. Dipastikan bola hitam telah dimasukkan ke dalam energi bumbu. Apa? Bola hitam? Bola hitam yang menyebabkan gangguan pencucian kereta sebelumnya. Ya, Jeannie. Ini bola hitam seperti yang waktu itu. Maksudmu dengan bola hitam dan kemudian kelima energi digabungkan? Tidak, Gary. Bola hitam tidak bergabung. Dia dalam kondisi aslinya. Apa itu bola hitam? Menurutku, Train X yang membuatnya. Aku tidak yakin bagaimana itu dibuat, Stella. Train X? Maksudmu ilmuwan eksentrik yang merupakan murid Master Train Zero? Iya, Stella. Jadi, apa yang kau pikirkan tentang itu? Oh, aku mengerti sekarang. Bola hitam adalah satu-satunya kapal yang dapat menampung energi absolut. Kapal? Aku mengerti. Itu dia. Semakin banyak kau mencoba untuk menggabungkan empat energi, semakin mereka membubarkan diri dengan kuat. Iya, kan, Jeannie? Iya, itu benar. Itu sebabnya sangat sulit menggabungkan mereka. Hah! Bola hitam membuat mereka tetap bersama. Itu dia. Aku pikir itu disebut bola hitam sekarang. Aku yakin ini pasti kapal energi yang dipelajari oleh Train Zero. Kita kehabisan waktu. Aku perlu bicara dengan Train X. Sudah lama sekali. Sama seperti biasa. Ini kejutan. Kau ingin menemuiku. Ada apa? Apa yang membuatmu ingin bertemu denganku? Hmm. Mentormu, Master Train Zero, adalah pria yang sangat baik. Ketika kau menjadi muridnya, aku merasa lega. Apa? Apa kau membuat aku datang jauh-jauh ke sini untuk bicara tentang kisah kecilmu? Apakah kau memperhatikan? Dia akan kembali lagi. Train X, kami butuh bantuan. Jangan konyol. Kau tahu kau tidak bisa melawan energi bayangan. Tidak ada yang akan selamat. Kau sendiri tahu betul tentang itu. Kau adalah satu-satunya yang tahu apa yang ditinggalkan Master Zero. Ditinggalkan? Meninggalkan apa? Ilmuwan lain tidak bisa menghargai karya Master Zero yang telah gagal berulang kali. Kau adalah satu-satunya yang memiliki keyakinan dalam penelitiannya. Hmm. Mesin fusi Master Zero sangat menarik. Jadi, jadi bagaimana dengan itu? Apakah kau tidak mengerti? Mesin fusi itu dan kau adalah warisan dari Master Zero. Hanya kau yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan yang tidak lengkap itu. Apa? 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 Bagaimana hasilnya, Gary? Kau bertemu dengannya? Dia akan membantu kita? Jangan khawatir, Gini. Sekarang dia mengerti segalanya. Dia akan membantu kita. Dia sudah lama bersembunyi, tetapi dia juga seorang ilmuwan yang penuh harga diri. Dia lebih suka bertarung daripada melarikan diri. Aku setuju, Stella. Sekarang, mari bersiap untuk apa yang perlu kita lakukan. Kita juga perlu memahami cara menggunakan energi absolut, Gini. Rencanaku begini. Aku gunakan alat itu untuk menembak bola energi terakhir kali badai es terjadi. Kita juga bisa menggunakannya untuk bola pelangi. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu, Gini. Hah? Kenapa tidak, Stella? Energi bayangan ini benar-benar berbeda dari yang terakhir. Perangkat itu tidak akan cukup kuat untuk menjaga energi bayangan. Ya ampun. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak punya banyak waktu. Jangan khawatir, Gini. Kita punya penjaga di Mountain Land. Dia memikirkan hal itu lagi. Kita harus sembunyi, Dos. Lihatlah, para prajurit dari keluarga X. Badai gelap mendekati kita. Kita bertarung tanpa ragu-ragu. Aku bilang diam. Hari ini kita bukan keluarga X. Kita dilahirkan kembali sebagai keluarga dunia. Ini perintah khusus dari Master X. Lebih cepat. Aku harus berlari lebih cepat. Mountain Land punya penjaga. Siapa? Dia adalah si pendaki gunung, Tony. Tony? Mentor Alf? Ya, Gini. Tony telah menyimpan rahasia energi Volcano selama bertahun-tahun. Sekarang rahasianya akan keluar. Jadi, maksudmu energi Volcano adalah tempat leluhur menyembunyikan perangkat rahasia mereka? Ya, Gary. Itu adalah perangkat terakhir yang dapat kita gunakan untuk energi absolut. Apa? Apa artinya itu? Membangunkan energi Volcano? Energi Volcano yang selalu kau lihat. Itu bukan hanya gunung berapi biasa. Ini senjata terakhir untuk melindungi Railwood. Gunung berapi itu adalah senjata? Dia adalah peluncur yang akan melepaskan energi absolut. Bagaimana kita membangunkannya? Victor akan membangunkannya. Dan Alf akan membuka matanya. Oh, kau di sini, Duke. Terima kasih, Duke. Sekarang aku bisa membuat bola pelangi. Aku baru saja menjalankan tugas untuk Master X. Cepat, Jinny. Kita harus membuat bola pelangi. Baik, ah. Tunggu sebentar, Duke. Aku punya satu permintaan lagi untukmu. Dengarkan baik-baik, Alf. Energi Volcano dapat melihat energi bayangan melalui radar cuaca. Radar cuaca yang ada di atas tebing es itu? Ya, Alf. Saat kau menekan tombol merah, radar cuaca akan menjadi mata gunung berapi. Ketika energi gunung berapi berdiri, kau harus segera menekan tombolnya. Tali lama-lama, aktifkan! Duk, apa yang kau lakukan di sini? Dengar, Kay. Aku butuh kalian bertiga untuk melakukan sesuatu. Ini tidak akan mudah. Jadi, kami membutuhkan bantuan, Duke, juga. Kami bertiga? Ada apa, Gary? Ketika bola pelangi selesai, kau harus membawanya ke energi Volcano. Dia harus tiba sebelum energi bayangan, oke? Kay dan Duke harus mengawasi agar Maxi dapat berjalan tanpa henti. Bisa kalian lakukan? Sudah selesai, Gary. Aku telah menyelesaikan semua bola pelangi. Sekarang saatnya untuk pergi. Maxi, kau harus mengikutiku, oke? Iya, Maxi akan berdari sangat cepat. Bagus. Bersiap? Ayo pergi! Apa ini, Tony? Ini adalah perangkat yang sudah lama sekali tidak digunakan, Victor. Itu tidak akan bergerak dengan kekuatan apapun. Ini tidak akan berhasil. Ato! Ato! Deltabong! Deltabong! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Benar-benar aneh. Bagaimana mungkin energi vulkano? Kerusakan fungsi stasiun. Sistem roda gigi tidak tersedia. Apa? Lalu bagaimana Kay dan Maxi bisa naik ke sana? Roda gigi yang digerakkan oleh kabel adalah perangkat yang menggerakkan energi vulkano. Artinya kita tidak punya pilihan. Aku tidak punya waktu. Aku harus menekan tombol. Kate, kau tidak bisa naik ke sana sekarang. Apa yang kau bicarakan, Jeannie? Itu tidak berfungsi. Kau harus menemukan cara lain untuk naik ke sana. Oh, tidak. Bagaimana kami bisa naik ke sana? Maxi, Maxi. Bisa kau dengar aku? Kau harus, kau harus pergi ke sana, Maxi. Oke, kita tidak punya pilihan. Ayo maju. Apa? Kita tidak bisa berhenti di sini. Pendorong Sonic, kecepatan maksimum! Ini konyok. Pendorong Delta, kecepatan maksimum! Wow. 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 Oh. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Korong, all all! All? Aku bisa melakukan ini. Hebat, hebat, ya. Kita berhasil, kita berhasil. Hebat, kerja bagus. Terima kasih banyak, Railwatch. Kalian semua telah berhasil menyelamatkan Railwatch. Hahaha. Sekarang semuanya kembali normal, Ginny. Iya, Gary. Itu benar. Seperti tidak ada yang terjadi, ya. Kita bisa mengadakan festival tomat pagi tahun ini. Hah? Gini, Mos Dandos sedang melarikan diri dan membawa bola energi. Apa? Oh, tidaklah lagi. Railwatch, meluncur!